assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di channelnya aku trena mustika nah di video aku kali ini aku mau sedikit cerita karena aku satu bulan yang lalu itu beli mesin jahit mini ini guys mesin jahit mini ini hanya untuk pribadi aku untuk pemakaian aku untuk menjahit baju anak yang robek atau menjahit baju suami atau baju aku yang robek daripada aku harus menjahit secara manual ya guys aku kan capek banget buat ngejahit secara manual dan males juga kan ya udah aku lebih baik praktis beli mesin jahit mini portable ini guys dan harganya juga cuman 150 ribuan aja udah satu paket dengan mejanya dan aku juga dapat satu box benang dan gunting ada juga disana ada kancing ada jarum manualnya juga dan buat kalian yang penasaran yang mau beli tapi bingung ukurannya gimana sebesar apa ini aku kasih tahu ukuran segini di jari aku segini tingginya dan lebarnya segini di jari aku guys dan disini ada dua kabel dengan fungsi yang berbeda yang satu untuk dicolok listrik dan yang satu itu untuk injakan pedalnya yang bakal kita injak untuk menjahit guys disini ada untuk menjahit mengangkat sepatunya dan disini sepatunya ngangkat ya guys dan aku turunkan lagi sepatunya turun ya guys dan disini juga ada alat manual untuk kita putar mengangkat dan menurunkan sepatu jarumnya guys disini ada tombol on off yaitu tombol otomatis untuk menjalankan mesin tanpa kita injak pedal dan disini juga ada tombol untuk kecepatan yaitu kita mau pilihan yang cepat atau ya sedang aja dan disini juga ada sekuci dan ini untuk mengatur jarak jarum dan disini juga ada lampu otomatisnya ya guys nah disini juga ada ukuran berapa senti-sentinya jadi disini udah praktis ya guys dan disini juga letak sakocinya ada disini bisa kalian lihat ada disini buat kalian nanti diganti kalian bisa buka disini dan kalian pasangkan lagi ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys karena disini ada celana anakku yang bolong jadi aku mau ngejahitnya dan buat yang penasaran bagaimana sih cara menjahit dengan mesin portable mini ini dengan sampai ketinggalan ya guys dan jangan lupa juga di like comment share dan subscribe ya guys maaf ya guys karena disini benang yang ke jarumnya itu copot jadi aku mau masukkan lagi benang ke dalam jarumnya karena ini kan dan cuacanya malam jadi agak gelap juga jadi ya lubangnya itu lumayan nggak kelihatan karena kan lubang jarum itu kecil guys dan ini benangnya udah masuk lanjut aku mau menjahit guys tapi disini aku mencoba dulu di bahan kain yang udah apa udah aku pakai jahit-jahit itu ya guys dan sehabis ini lanjut aku mau menjahit di celana anakku yang robek ya guys nah ini robekannya mau langsung aku jahit guys selamat menikmati oke guys terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku kali ini dan jangan lupa ya guys selalu support channel youtube aku dengan cara kalian like comment share dan subscribe ya guys bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh